Saudara-saudara, problem terbesar dari kehidupan manusia adalah ketika kita meragukan Tuhan, engkau bukan meragukan Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Tapi engkau sedang meragukan Tuhan yang engkau buat sendiri. Pengenalan akan Kristus itu didasarkan kepada apa? Didasarkan pada penyataan Allah, saudara-saudara. Imanmu bukannya didasarkan kepada pengalaman-pengalaman engkau mendapatkan berkat. Itu baik? Baik. Imanmu bukan didasarkan hanya kepada gambaran-gambaran mujizat. Kalau saudara-saudara itu menjadi utama untuk membangun iman, maka ada yang salah dari bangsa Israel. Mujizat apa yang kurang? Mereka lihat. Tapi kenapa mereka tetap ragu dan bersumut-sumut? Banyak orang membutuhkan mujizat. Banyak orang berdoa untuk mujizat nyata. Karena apa saudara-saudara? Mereka merasa dengan mujizat itu imannya tambah kuat. Betul? Pada kenyataan ini gak seperti itu? Apa yang saudara yakini? Alkitab ini adalah tulisan tentang ekspektasi manusia tentang Allah atau dia adalah penyataan Allah tentang dirinya sendiri. Ekspektasi itu bertumbuh pada keinginan diri atas sesuatu. Sedangkan harapan bertumbuh pada sesuatu di luar diri. Apa adanya? Ketika engkau berharap sama Tuhan, engkau harus berharap seperti yang Alkitab nyatakan tentang Tuhan itu. Maka saudara-saudara bahaya terbesar saudara-saudara dalam kehidupan kita. Ketika pengenalan kita cetek, pemahaman kita tentang Tuhan tidak utuh, kita bisa membangun sesuatu dalam pikiran kita yang kita sebut dengan Tuhan. Maka teologi apapun harus kembali ke sini. Ke Alkitab penyataan Tuhan. Teologi apapun harus kembali ke sini. Gereja harus kembali ke sini. Kalau tidak saudara-saudara, gereja sedang membangun sesuatu yang dipikirkannya tentang Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan yang sesungguh. Dan ketika kita punya pemahaman tentang Yesus yang potong-potong, kita membangun ekspektasi yang salah. Harapan yang salah. Iman yang salah. Masalah terbesar kekristianan sejak awal bukan penganiayaan. Bukan hadirnya keyakinan lain. Bukan kemiskinan. Bukan ajaran sesat. Masalah terbesar kekristianan adalah apa? Kedangkalan pengenalan akan Yesus. Dan faktor utama penyebab kedangkalan itu adalah apa? Menjadikan pikiran manusia itu sebagai pusat. Mana Petrus bisa jadi berkat dengan kondisi kayak begini? Kalau dia tidak ditegur oleh Tuhan, mungkin dia akan memberitakan kepada orang lain tentang Tuhan yang dipikirkannya. Bukan Tuhan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Maka saudara-saudara, kita perlu menundukkan diri. Dan kekristianan adalah jalan penundukan total kepada Tuhan. Ketundukanmu akan membawa engkau kepada kehidupan yang penuh dengan keyakinan. Mengapa bangsa Israel selalu bersungut-sungut? Karena mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Saudara tunduk kepada Tuhan. Maka seluruh bagian hidupmu akan dipegang dan dipimpin oleh Tuhan. Di dalam jalan ketundukannya. Mari kita berdoa.